Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya, dan jangan lupa, nyalain loncengnya, coba aku tunggu. Nah, oke, thank you, udah subscribe. Katisa, kalau lagi syuting film, suka diomain nggak, Mas Tragara? Suka lah, misalnya kalau aku kurang konsentrasi, gitu-gitu, terus habis itu kalau udah di set tuh nggak boleh gerak-gerak lagi, kita udah harus konsen. Tapi hasilnya bagus, kan? Dapat kiala citra. Eh, tadi katanya ini bikin kue, siapa tadi bikin kue? Aku suka aroma. Lagi, kelas. Coklat, lihat dong. Bolu coklat stroberi namanya. Oh, pakai keju lagi kan? Pakai keju nih, cobain deh. Eh, mau ada yang mencoba? Gampang sama belu ini begini. Coba-coba, aku mau coba dong. Nih pasti teman-teman ngomongin pada rumahnya juga mau tau kan gimana cara buat bolu coklat stroberi. Mau. Pastinya dong. Mari meracik. Mari meracik. Karangga, Karangga lama banget sih. Ya, Roma kenapa? Karangga kok lama sih? Iya, Roma pasti kangen banget sama Karangga ya. Dari tadi manggilnya Karangga terus nih. Grr deh Karangga. Loh, terus ngapain manggil-manggil aku? Roma kan udah gak sabar-sabar mengeracik. Ya. Ada teman-teman Homepimpa tuh. Sabar dulu yuk. Ayo. Hai teman-teman Homepimpa. Hai teman-teman Homepimpa. Hai teman-teman Homepimpa. Gitu. Bahan-bahan yang diperlukan adalah selai coklat, keju parut, stroberi yang sudah diiris, whip cream, kue bolu, catakan kue, dan sendok. Pertama kali yang harus dibikin adalah kita catak dulu kue bolunya sesuai dengan catakan yang sudah kita siapkan. Nah, hari ini Karangga pakai catakan bentuknya hati. Gitu. Nih, gini Roma caranya. Ditekan. Terus kita ambil deh kuenya. Tuh, jadikan. Wah lucu ya kak? Iya, Roma sekarang di sini. Taruhin kuenya ya. Karangga mau bikin dua lagi. Nah sambil Karangga bikin, Roma olah sing selainya di atas kue bolunya ya. Oke. Ini Karangga juga bantuin ya. Aku udah rata kak. Udah rata. Sekarang taruh keju parutnya, Roma. Oke. Abis keju apa lagi kak? Nah, abis keju ditaruh ini stroberi yang sudah diiris. Satu, dua, tiga. Mingt hati. Ok, so her Terima kasih. Terima kasih. Dan ku merasa oh-oh tak sanggup melihat tantangan di sekitarku, aku merasa tak mampu. Namun ku tak mau menyerah, aku tak ingin berputus asa. Dengan gagah berani aku melangkah, dan berkata aku bisa. Aku bisa, aku pasti bisa, ku harus terus berusaha. Bila ku gagal, itu tak mengapa, setidaknya ku telah mencoba. Aku bisa, aku pasti bisa, ku tak mau berputus asa. Coba terus coba, sampai ku bisa, aku pasti bisa. Aku bisa, aku pasti bisa, ku harus terus berusaha. Bila ku gagal, itu tak mengapa, setidaknya ku telah mencoba. Aku bisa, aku pasti bisa, ku tak mau berputus asa. Coba terus coba, sampai ku bisa, aku pasti bisa. Keren nih kuannya. Keren banget ya. Enak, enak, enak. Wow. Gampang lagi dibikin ya? Gampang banget. Iya, gampang banget. Bisa diikutin di rumah tuh. Tapi ngomong-ngomong balik lagi soal cita-cita nih. Iya. Kalau Tisa, cita-citanya apa? Aku cita-citanya itu, selain jadi aktris, aku pengen jadi pramugari. Selamat pagi para penumpang. Terima kasih sudah memilih penerbangan Home Pimpak Air. Kami adalah pramugari kalian. Nama saya Tisa. Dan saya Enzi. Saya akan memberikan pesan keselamatan sebelum kita terbang. Nah, yang harus diingat, kalian harus selalu memakai seatbelt pada saat ini. Karena takut tiba-tiba ada guncangan udara. Nah, pesawat ini memiliki empat buah pintu. Berada di depan, dua di depan, dan dua juga di belakang. Pesawat ini juga memiliki dua buah jendela di setiap sisi sayapnya. Nih, dalam keadaan darurat, alat penafasan ini akan turun dalam keadaan yang tekanan udaranya berkurang. Cara pakainya gampang banget. Tinggal sangkutan di belakang kepala, lalu bernafaslah seperti biasa. Utamakan keselamatan kalian dulu ya, baru menolong orang lain. Di bawah kaki anda akan terdapat kelampung. Cara pakainya gampang banget, teman-teman Homebimpa. Tinggal dipakai seperti baju biasa, lalu tarik sampai mengembang atau juga bisa ditiuk. Itu caranya. Oh iya, Kenji juga mau ingetin ya, jangan lupa matikan handphonenya selama kalian terbang. Karena itu bisa membahayakan. Nah makanya, untuk demi keselamatan kita semua, kalian semua harus mengikuti aturan atau peraturan dari awal pesawat ya teman-teman. Supaya kita selamat sampai tujuan. Gini dong. Eh, ngomong-ngomong Tissa, kita harus siap-siap nih, kita harus duduk. Karena sebentar lagi pesawatnya akan track off. Oh gini ya. Nih, ngomong-ngomong HP-nya masih nyala, kita harus mematikan dulu nih. Matikan dulu, matikan dulu. Dah, udah mati. Oke, kita duduk. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Eh, ada teman-teman Home Pimpa. Halo teman-teman Home Pimpa. Teman-teman, tau gak Sasa lagi dimana? Sasa lagi ada di Kidzania. Kidzania ini tempatnya ada di Mall Pacific Place, tempatnya di Jakarta. Oh ya teman-teman, tadi kan kita udah ngebahas pemadam kebakaran, pramugari, sama sutradara. Tapi kalau di Kidzania ini ada banyak sekali profesi. Di dalam itu ada kota, tapi kotanya khusus untuk anak-anak. Ikutin Sasa ya. Ayo, ayo teman-teman. Teman-teman, ikutin Sasa terus ya. Ayo, ayo. Teman-teman Home Pimpa, sekarang Sasa lagi mau main jadi polisi. Yaudah, kalau kalian mau tau, ikutin Sasa terus ya. Sebagai alat negara, tugas polisi itu harus melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, teman-teman Home Pimpa. Makanya, sebagai polisi, kita harus selalu waspada dan menjaga masyarakat. Nah, ini dia teman-teman, penjahatnya. Kita tanya-tanya dulu yuk. Apa kejahatan yang anda lakui? Waduh, penjahatnya kabur nih, teman-teman Home Pimpa. Sasa dan teman-teman, nangkep penjahatnya dulu ya. Teman-teman Home Pimpa, waduh. Penjahatnya kabur. Yaudah, polisi itu kita cari aja yuk. Penjahat. Setelah muter-muter keliling Kidzania, akhirnya ketangkep juga tuh penjahatnya. Hooray. Teman-teman Home Pimpa, ini deh kayaknya dokter gigi. Iya, bener. Tuh, lihat aja tuh. Wow, keren banget ya. Ternyata Kidzania tuh lengkap banget. Profesi apapun ada di Kidzania. Yaudah, kita langsung masuk aja yuk. Teman-teman, aku udah pake seragangnya nih. Aku udah siap. Nah, sekarang Sasa mau nyobain jadi dokter gigi. Ah, seru nih kayaknya. Di sini Sasa diajarin cara ngerawat gigi. Ada boneka besar yang ceritanya jadi pasiennya Sasa. Waktu Sasa periksa, ternyata ada giginya yang wong-wong nih. Makanya teman-teman Home Pimpa harus rajin kesep gigi. Apalagi sebelum bobo ya, teman-teman. Kayaknya Sasa kalau udah gede, mau jadi dokter gigi juga ah. Hai, teman-teman Home Pimpa. Teman-teman Home Pimpa, kalian udah puas kan ngeliat aku seru banget main di Kota Kidzania. Yaudah, kalau kalian mau datang, datang aja. Ajak teman-teman kalian yang lain atau orang tua kalian. Gitu, teman-teman. Yaudah deh, kalau gitu aku ganti baju dulu. Terus balik lagi deh ke studio Home Pimpa untuk nemenin kalian semua. Aku mau naik taksi, aku mau naik taksi. Dadah, teman-teman.